Kabar baik Timnas Indonesia jelang final SEA Games 2023 melawan Thailand. Pelatih Timnas U-22 Indonesia, Indra Syafri mengaku mendapat dukungan penuh dari Shin Taeyong jelang laga final SEA Games 2023 antara skuad Garuda muda lawan Thailand. Dirinya pun menceritakan hubungan harmonisnya dengan pelatih asal Korea Selatan tersebut. Alhamdulillah selama tiga tahun itu saya bekerja saling bahu-membahu sama Coach Shin dan termasuk saat saya diberikan kesempatan karena memang kemarin itu diberikan tanggung jawab oleh PSSI dan Coach Shin juga support saya, ujarnya. Jadi tidak ada masalah saya dengan Coach Shin, di mana masalahnya? Tidak ada, kami sangat harmonis, ucap Indra. Seperti yang saya sampaikan seperti di press konferensi setelah lawan Vietnam Coach Shin orang yang ditunjuk PSSI untuk mengembangkan sepak bola Indonesia, tutur Indra. Dan saya merupakan partnernya dia, tentunya saya akan bekerja bareng untuk kemajuan sepak bola Indonesia, ujarnya. Doa Wakil Presiden untuk Timnas Indonesia agar bisa merebut mendali emas. Wakil Presiden Republik Indonesia, Maruf Amin berharap Timnas Indonesia U22 bisa menjadi juara SEA Games 2023 dan merebut mendali emas. Untuk Timnas, tentu saja kita menang di final, kata Maruf Amin. Seringkali kita dengan Vietnam sering menang dan kalah, sekarang kita menang, ungkap Amin. Dengan Thailand juga sering menang dan kalah, sekarang harus menang, tuturnya. Erik Thohir takut, perkara bonus merusak fokus pemain. Erik Thohir enggan membicarakan bonus untuk Timnas Indonesia U22 yang akan berlaga di final SEA Games 2023. Erik menegaskan akan ada tambahan insentif jika Rizky Ridho dan kawan-kawan bisa menjadi juara. Namun ia enggan mengumbar-umbar soal itu lantaran saat ini skuad Garuda sedang konsentrasi mempersiapkan laga final. Jangan tanya bonus dulu. Juara dulu baru bicara bonus. Pasti ada, tapi fokus dulu. Jangan bonus-bonus dulu, nanti malah gak fokus, kata Ketua Umum PSSI Erik Thohir. Jangan berniang 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 berni